Ketika kita harus berkulit putih mulus Kayaknya masih banyak yang mikir kalau kita harus berkulit putih mulus Biar dianggap cantik atau ganteng Makanya banyak yang kurang pede kalau kulitnya gelap Kalau gitu, kenapa orang lahir dengan warna kulit yang berbeda-beda? Kenapa gak putih semuanya aja? Jadi pada dasarnya warna kulit kita sangat dipengaruhi beberapa senyawa kimia dalam tubuh Terutama melanin yang bisa ditemukan juga di rambut dan mata Senyawa ini sebetulnya berfungsi seperti payung alami yang melindungi kulit dari terik matahari Saat sinar matahari terlalu terik, melanin akan bereaksi mengubah pigment warna kulit kita jadi lebih gelap Sehingga kita terlindung dari efek radiasi matahari yang berbahaya Sebaliknya saat sinar matahari cuma sedikit, melanin bakal mengubah pigment warna kulit jadi lebih cerah Dampaknya kulit bisa lebih maksimal menyerap radiasi baik yang nantinya bakal diolah tubuh jadi provitamin D Kalau gitu, kenapa kita semua lahir dengan tempat warna kulit yang beda-beda Dan bukannya bisa gonta-ganti ikutin sinar matahari yang ada Menurut perkiraan para ahli, henek moyang kita kemungkinan berasal dari wilayah Afrika Dari sana, mereka menyebar ke berbagai penjuru dunia dengan iklim yang bermacam-macam Alhasil warna kulit mereka pun menyesuaikan daerah tempat mereka hidup Dan sifat ini kemudian diturunkan ke generasi-generasi berikutnya sampai sekarang Cuma memang ada beberapa kasus unik Dimana bayi warna kulit, rambut, dan matanya pucat bisa lahir dari orang tua berkulit gelap Kasus ini bisa terjadi pada penerita albino yang melaninnya tidak berfungsi dengan baik Sehingga jadi lebih rentan pada kanker kulit dan penuaan dini Jadi perbedaan warna kulit sebetulnya gak ada hubungannya sama kecantikan, kegantengan, atau kesuksesan Tanpa perbedaan ini, nenek moyang kita mungkin justru gak bisa bertahan dan menurunkan kita-kita ini Dan seperti biasa, terima kasih Hi, thanks for stopping by our video Don't forget to comment, like, and subscribe Sub indo by broth3rmax Terima kasih.